Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Derajat ini saya bikin video tentang proses mencetak part body Nah ini kita lihat bagaimana sebuah plat akan dicetak Tapi apa yang terjadi ketika ini akan dicetak Maka terjadi banyak lipatan-lipatan yang tidak diinginkan Ya ternyata hasilnya tidak bagus Bagaimana cara mengantisipasinya Nanti kita akan melihat cara mengantisipasinya Ini hasil cetakan yang kurang bagus dan ini adalah hasil cetakan yang bagus Nah ini ilustrasinya seperti ini Terjadi banyak lipatan-lipatan Bagaimana cara mengantisipasinya Nah ini kita lihat struktur dari plat tadi Mencil areanya Ternyata sebenarnya hasil yang diinginkan itu ada perbedaan luas atau X Selanjutnya kita akan melihat sebuah percobaan Dimana akan dilihat secara langsung perubahan-perubahan yang ada Nah ini dipres Nah ini ilustrasinya adalah ternyata kuncinya itu ada di penjepit plat tadi Nah ini dia penjepitnya ini Ilustrasinya seperti ini Nah dia harus dijepit di persi tekanan Nah sehingga tidak terjadi lekukan-lekukan Apa yang terjadi ketika diberikan Semacam pegangan atau jepitan Ini hasilnya bagus Ini mungkin waktu teman-teman membuat cetakan ini Dibuat alat jepit Nah ini kita lihat dengan menggunakan kaca Kaca akan dilihat nanti Bagaimana perubahan Perubahan Plat badan Plat tadi Dipres Nah kita lihat Karena ada penjepitnya Maka tidak akan terjadi lipatan-lipatan Nah Jadi kuncinya itu adalah harus ada penjepit Ya Jadi tidak ada kesempatan untuk plat tadi Membuat lekukan-lekukan Ya inilah ilustrasinya seperti itu Dan ini struktur dari atom-atom aluminium Ketika terjadi Pengepresan Terjadi perenggangan Ada terjadi perenggangan Ikatan-ikatan molekul tadi Nah ini kalau dipres Kemudian dikasih jepitan Maka hasilnya akan Ah Bagus Nah kita sekarang bandingkan Antara Pres dengan menggunakan penjepit Yang ada di sebelah kiri Dijepit Ya Dan yang sebelah kanan itu tidak diberikan Jepitan Atau diberikan tekanan juga Tidak diberikan Hanya diberikan Tekanan dari tengahnya aja Nah kita lihat Nah seperti itu Jadi ini mungkin masalahnya disitu pak Derajat Ya itu sebelah kanan itu akan terjadi Lipatan-lipatan Selanjutnya kita lihat Ini hasil cetakannya nanti Seperti apa Yang benar Ya ini dijepit Nah ketika dijepit ini terjadi Pergeseran Volume Terjadi peregangan Tetap nanti akan ada yang tipis Ada yang tebal Nah Oke Nah Nah selanjutnya kita lihat disini Hasil Cetakan dengan menggunakan penjepit Nah lihat posisi sebelah kiri Dia menjepit Ya Menarik Nah terjadi perenggangan Lihat Terjadi perenggangan Struktur molekul dari Aluminium Atau struktur atom dari aluminium Terjadi ada perenggangan Ketarik Karena dia ketarik Nah kita lihat disini Ada delta Atau selisih Nah Satu dua tiga itu adalah Yang kita harapkan Nah Kemudian ada sudut-sudut Yang tidak kita harapkan Harus dipelajari Betul-betul Kalau kita ingin membuat Mesin pressnya ini Jadi kita harus memahami Struktur dari Logam yang akan kita press Ya Akan terjadi Peregangan Banyak terjadi peregangan Dan pemadatan Saya mau coba Nanti solusinya itu Dengan memanaskan Plat tadi Sehingga akan terjadi Tebalan Ketebalan Ketebalan itu Yang tidak jauh beda Di antara beberapa sudut itu Tidak jauh beda Apa yang terjadi Ini kalau Volumenya semakin lama Semakin luas Luasnya semakin luas Maksudnya gitu Oh ternyata pada luasan tertentu Itu Ada toleransinya Tapi kalau terlalu luas Itu akan terjadi Robekan Robekan Nah itu bisa kita lihat Luasnya nanti Nah ini adalah Salah satu Ilustrasi lagi Mengenai plat Yang akan dipress Nah kita lihat Ini akan diberikan Tekanan tambahan Di antara sisi-sisi Atau pinggir-pinggir plat Dikasih tekangan Fn itu artinya Gaya normal Gaya normalnya itu Adalah ke bawah Tapi biasanya dia Menggunakan pair Jadi tidak terlalu Keras juga dia Karena akan terjadi Pergeseran Atau pergerakan Dari Plat Tadi yang akan kita Press Nah ini akan terjadi Ya Nah Plat-plat yang di pinggirnya Tadi tidak akan Menjadi lipatan-lipatan Nah ini seperti ini Strukturnya Ada gaya yang Menuju ke titik pusat Ada yang gaya Menjauh titik pusat Nah lihat Disini ada gaya-gaya Tarik juga nih Di Lengkungan Sudut-sudut Yang melengkung ini Kuning Dan warna Biru Ini menjepit Bagian Menjepit Kuning Biru Pink Dan merah Itu menjepit Jadi disini Sepertinya kuncinya Itu adalah Adanya jepitan Selanjutnya Kita bisa menggunakan Neumatik Aktuator linier Neumatik Ya Ini pneumatik Kemudian pakai Hidrolik Demikian Pak Drajat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh